Polisi merekonstruksi kasus pembunuhan Hakim PN Medan Jamaluddin tahap ketiga. Dalam rekonstruksi kali ini, tersangka memeragakan enam adegan di tiga lokasi berbeda. Rekonstruksi pembunuhan tahap ketiga Hakim PN Medan Jamaluddin digelar di lokasi pembuangan barang bukti di perkebunan Sawit Desa Laubici, Kecamatan Kutaim Baru. Dalam rekonstruksi ini, tersangka Reza Fahlevi dan Jepri Pratama membuang barang bukti sarung tangan dengan mengendarai motor usai melakukan pembunuhan. Sementara ponsel sebagai alat komunikasi yang dimiliki tersangka dibuang terpisah ke sungai di Jembatan Desa Namorih. Kita melaksanakan rekonstruksi hari ini adalah tahap ketiga dan ini adalah yang terakhir. Kami melaksanakan kegiatan rekonstruksi yang pertama di Jembatan Desa Namorih, yaitu tersangka membuang sarung tangan sebelum menjembatan Namorih. Yang kedua di Jembatan Namorihnya dia membuang HP. Kemudian tadi ada kegiatan atau rekonstruksi tersangka membeli sendal di satu warung. Dan yang terakhir adalah di rumah tersangka Reza, para tersangka membakar pakaian yang mereka gunakan pada saat melakukan eksekusi. Delokasi berikutnya di ladang bambu kecamatan Medan, tuntungan para tersangka membeli sepasang sendal jepit dan kemudian kembali ke rumah tersangka Reza Fahlevi. Di rumah Reza Fahlevi, kedua tersangka memusnahkan barang bukti, jaket, sepatu, masker, dan helm dengan cara dibakar. Dalam rekonstruksi tahap ketiga ini, kedua tersangka memperagakan enam adegan. Rekonstruksi selanjutnya akan dilakukan di tempat kejadian perkara pembuangan korban Hakim PNM dan Jamaludin. Dari Dali Serdang, Sumatera Utara, Syed Ilham, Ainews melaporkan.